Intro UN News kembali menyapa Anda pada hari ini kembali berjumpa bersama saya Arief Trichayadi dalam UN News Pemirsa informasi yang pertama sejumlah petugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Bandung melakukan sidak ke tempat penjualan takjil di kawasan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat Makanan takjil yang banyak diburi warga dilakukan uji sampel Petugas dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Bandung melakukan sidak ke tempat penjualan makanan takjil di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat Satu persatu makanan mulai dari Batagor, Bastreng hingga Dim Sum diambil sebagai sampel untuk dilakukan uji lab Takjil minuman segar dan es buah pun dilakukan hal serupa Dari 24 makanan minuman takjil yang diuji semua normal dan aman untuk dikonsumsi Menurut Kepala BPOM Bandung, Imade Bagus Gerametta, masyarakat dihimbau untuk membeli takjil yang tempatnya bersih Selain itu juga dihimbau untuk jangan membeli makanan takjil yang warnanya mencolok Selamat sore Bapak Ibu semua Kami dari Balai Pol bersama teman-teman dari SKPD Kabupaten Bandung Barat Dari Dinas Merindang, Dinas Kesehatan, Dinas Kooperasi Perdagangan, DTKPB dan teman dari Pramuka Pada hari ini melakukan pengawasan terkait dengan takjil yaitu jajanan buka puasa Pada hari ini kami melakukan sampling sebanyak 24 sampel dan hasilnya bagus semua jadi memenuhi syarat Biasanya kita uji adalah 4 yang sering ditambahkan seperti rodamin, borat, formalin, metanielo Dan hasilnya kami semuanya tidak ditemukan jadi hasilnya memenuhi syarat Dan di dalam balan puasa ini kami juga melakukan pengawasan selain takjil yaitu pengawasan produk-produk pangan beredar Yaitu mengawasi produk-produk yang dihidarkan apakah memenuhi syarat atau tidak Tentunya kita telah melakukan pengawasan sebanyak 45 sarana di 10 kabupaten Ada beberapa sarana yang tidak memenuhi syarat Yang pertama itu persian bugang, kemudian mungkin ada kemasan yang rusak, bocor Dan ada beberapa yang kandaluarsa Nah ini juga dari 45 sarana tersebut sekitar 25% belum memenuhi syarat Biasanya tajian ini yang kita gunakan biasanya kan yang berwarna merah, sirup-sirup buka Kemudian ada bakso, ada lontong, kemudian ada mie, pempek, ada pentol, basreng, pacar Cina Pacar Cina ini biasanya warnanya merah kan bu Ini juga yang kita lakukan uji Pahu seperti tadi, sirup atau es yang berwarna mungkin mencolok itu yang kita ambil Kami kepada masyarakat di samping bahan berbahaya ini juga kita lihat kebersihannya Karena kebersihan itu kan mengandung takutnya nanti mikrobiologinya juga bisa menyebabkan penyakit Apalagi di masa bulan puasa ini Dan tentunya kami imbau kepada masyarakat kalau pilih makanan itu jangan yang mencolok-colok gitu Dan kebersihan itu mungkin Bepo Makan terus melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman takjil setiap harinya Untuk mencegah dari makanan yang mengandung zat-zat berbahaya bagi masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!